Intro Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan Oke, di video kali ini saya mau membahas tentang benang rajut United by Cotton Tapi sebelum itu, jangan lupa teman-teman semua untuk subscribe, nyalakan lonceng, dan follow semua social media kami ya Biar nggak penasaran, tonton video ini sampai habis ya Berbicara tentang benang United by Cotton ini, ini adalah produksi dari pabrik benang lokal Yang dia ini sebenarnya banyak banget variannya Jadi United by Cotton, ada juga United by Rayon, ada juga yang polyester, jadi macam-macam Sebenarnya serisnya itu namanya United by Yarn Tapi karena saya lebih tertarik menggunakan cotton, jadi saya membeli dan mencoba yang jenis cotton seperti ini Jadi dulu saya pernah beli, tapi merknya bukan United by Yarn ini ya Dia tuh hanya merk kupu-kupu seperti itu Dan saya biasanya membelinya itu warna-warna yang natural, kebanyakan sih off-white Jadi waktu zaman-zaman dulu awal belajar, saya selalu menggunakan benang ini Nah sekarang benang ini udah rebranding, dan dia hadir dengan warna-warna yang bagus-bagus banget menurut saya Teksturnya juga unik banget, disini bisa teman-teman lihat Dia pilihannya tuh stabil, jadi kalau dibuka gitu di arah sebaliknya, dia nggak gampang breakdown Dan benang ini tuh teksturnya memang sedikit apa ya Dia tidak yang begitu halus banget Dan saya sih prefer ini untuk membuat seperti taplak, seperti doily, atau amigurumi kayak gitu ya Jadi yang benar-benar kaku seperti itu hasilnya Nah ini teman-teman bisa lihat Saya udah nyoba bikin swatches Hasilnya seperti ini, saya menggunakan half double crochet Ini bisa lihat teksturnya agak sedikit tebal Kalau untuk amigurumi, ini bisa bantu banget supaya bonekanya itu terlihat lebih kokoh seperti itu ya Tapi kalau untuk produk-produk wearable, ini saya menyarankannya mungkin bisa untuk kayak sepatu rumah gitu ya Atau slipper, seperti itu Tapi kalau teman-teman membuat slipper atau sepatu rumah Jangan lupa di bagian bawahnya itu dikasih lapisan anti-slip ya Supaya tidak licin ya Oke sekarang kita akan coba buat Benang ini saya rekomendasikan banget untuk teman-teman pemula Karena saya sendiri dulu juga memakai benang ini untuk belajar Jadi benang ini menggunakan hak pen size 2,5 mili Atau teman-teman bisa juga pakai yang ukuran 2,2 atau 2 itu bisa Tapi kalau saya sukanya yang 2,5 mili Harganya segulungnya ini start dari harga Rp 11.000 Dan warnanya itu banyak banget, cantik-cantik Teman-teman bisa pilih aja Sebenarnya produk untuk benang kartun itu cukup banyak ya Jadi bisa dipakai untuk banyak hal seperti itu Tapi kalau untuk yang benang United by Kartun ini Saya preferensinya sih lebih ke arah Amigurumi dan Home Decor Karena dia agak sedikit kaku gitu jatuhnya Nah ini teman-teman bisa lihat Saya tadi udah bikin chain Saya akan bikin dengan half double crochet Ini teman-teman lihat ya Jadi benang ini tuh enak banget Dia juga anti nyangkut-nyangkut club Dia gak gampang breakout gitu ya Serat-seratnya Pilihannya bagus banget Dan ini kenapa saya rekomendasi benang ini juga untuk Amigurumi Karena dia pilihannya tuh stabil Jadi kalau misalnya teman-teman buat Amigurumi tuh gak berserabut gitu jadinya ya Nah buat teman-teman pemula yang ingin belajar Amigurumi Atau membuat Home Decor seperti itu Ini adalah salah satu benang yang saya rekomendasikan Buat teman-teman coba ya Jadi benang kartun ini tuh enak banget Oke lah pokoknya Disini adakah teman-teman yang pernah menggunakan United by Kartun ini Kalau ada bisa share ceritanya di kolom komentar di bawah ya Proyek apa aja yang udah teman-teman bikin menggunakan benang ini Oke ini hasilnya bisa dilihat Jadinya Nah teksturnya seperti ini ya Ini oke banget sih benangnya saya rekomen banget Oke ini tadi review singkat tentang benang United by Kartun Jadi mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua Jangan takut untuk mencoba Kita ketemu di video berikutnya Jangan lupa untuk subscribe Jaga kesehatan ya teman-teman Stay healthy semuanya Dadah Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe